Baju terus, min satu, banyomba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat Untuk pertemuan hari ini Mata pelajaran fikih Materi tentang syakat fitrah Pada pertemuan yang terdahulu sudah disampaikan tentang materi syakat fitrah Untuk hari ini tentang ketentuan syakat fitrah Untuk syakat fitrah itu adalah Termasuk dalam rukun Islam yang ketiga Sehingga syakat fitrah itu merupakan perintah Allah SWT Kemudian Hukum melaksanakan syakat fitrah Syakat fitrah itu hukumnya fardu'ain Atau wajib Fardu'ain itu adalah Fardu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Tanpa kecuali Terus, sekali lagi bahwa hukum syakat fitrah itu adalah fardu'ain Atau wajib bagi setiap orang tanpa kecuali Kemudian berikutnya adalah rukun syakat fitrah Rukun syakat fitrah itu ada empat Rukun syakat fitrah itu ada empat Yang pertama itu adalah niat Yang kedua musyaki Musyaki itu adalah orang yang akan bersakat Yang ketiga itu adalah mustahik Mustahik adalah orang yang berhak menerima syakat Yang keempat adalah ada barang yang akan disakati Saya ulangi Rukun syakat fitrah itu ada empat Yang pertama adalah niat Yang kedua musyaki Orang yang bersakat Yang ketiga adalah mustahik Orang yang menerima syakat Yang keempat adalah ada barang yang akan disakati Kemudian berikutnya adalah Syarat wajib syakat fitrah Yang pertama diantaranya adalah beragama Islam Selain Islam tidak diwajibkan untuk bersakat Syarat yang kedua masih hidup Artinya orang tersebut masih sehat Masih melihat Masih melaksanakan kegiatan untuk di bulan akhir bulan Ramadan Kemudian syarat yang ketiga adalah Mampu menafkahi diri sendiri Dan mampu menafkahi keluarganya Sedangkan yang keempat Orang tersebut tidak berada dalam tanggungan orang lain Saya ulangi Untuk syarat jakat fitrah ada empat Yang pertama beragama Islam Yang kedua masih hidup dalam bulan itu Dalam hari itu Yang ketiga mampu menafkahi diri sendiri Dan keluarganya Yang keempat Orang tersebut tidak berada dalam tanggungan orang lain Saya ulangi Untuk ketatuan syarat fitrah itu adalah Sudah termasuk dalam rukun Islam yang ketiga Sedangkan hukum syarat fitrah itu adalah Farduain Fardu bagi setiap orang Kemudian yang kedua Rukun syarat fitrah itu ada empat Yang pertama adalah niat Yang kedua itu adalah musyakki Yang ketiga adalah mustahik Yang keempat adalah ada barang yang akan disakati Kemudian syarat wajib syarat fitrah Yang pertama beragama Islam Yang kedua masih hidup pada hari itu Yang ketiga mampu menafkahi diri sendiri dan keluarga Dan yang keempat Orang tersebut tidak berada dalam tanggungan orang lain Itulah diantaranya materi hari ini Yaitu tentang ketentuan syarat fitrah Mudah-mudahan Anak-anak bisa memahami Ketentuan syarat fitrah Untuk materi hari ini Baiklah kita tutup bersama Materi hari ini Dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrohmanirrohim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!